Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Inggris Sebelum kita memulai belajar Kita berdoa dulu yuk Angkat kedua tangannya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jadini yang ilman nafian Warizukani fahman Wa'alikani bisolihin Amin Hari ini kita memasuki pertemuan kedua untuk unit 3 Last week at school Pekan lalu di sekolah Di unit 3 kita belajar Lessons around the school Tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah Dan Talking about what happened at school Membicarakan apa yang telah terjadi di sekolah Hari ini kita akan menambah 8 kosa kata baru Tentang tempat-tempat yang ada di sekolah Dan kita akan belajar cara bertanya dengan jawaban YES atau NO Siapkah student booknya ya Sekarang buka student book Halaman 34 Di sini kita ada sedikit video Nih kita lihat dulu ya I'm home What did you do at school today? I, uh, I studied in the library What did you do after school? I finished my homework Did you do it in the field? You have grass in your hair Um, no, I didn't What did you do at school? I, uh, I... What's that, Brian? Okay I played soccer with my friends Si Brian-nya mau coba bohongin mamahnya ya Tidak boleh tidak baik ya C Read the story again Then answer Oke, pegang pensilnya Number one What does Brian say he did at school? Apa yang Brian katakan Dia lakukan di sekolah tadi? A He studied in the library B He listened to music Tadi kata Brian Dia sudah belajar di library Tapi tadi kan ada rumput di rambutnya Jadi mamahnya gak percaya tuh Terus Number two What does Brian say he did after school? Apa yang Brian katakan Yang dia lakukan setelah sekolah tadi? A. He finished his homework B. He played on the playground Tadi kata Brian apa ya? Tadi Brian bilangnya Dia menyelesaikan PR-nya Setelah sepelang sekolah Makanya tuh banyak rumput Terus tiba-tiba kan bolanya jatuh tuh ya What did Brian really do? Apa yang telah Brian bener-bener kerjakan tadi? He walked in the field He played soccer Tadi sebenarnya Brian bermain Sepak bola Makanya rambutnya ada rumput-rumputnya A. Listen and say Nah kita mendapatkan delapan kosa kata baru lagi nih Tentang tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah Dengarkan dulu ya Dengarkan kembali Playground School bus Gym Classroom Field Bus stop Hallway Library Oke Pegang pensilnya Kita akan artikan Playground Playground artinya Taman bermain Atau tempat bermain Nomor 2 School bus Bis sekolah Nomor 3 Gym Gym Ruang olahraga Tempat berolahraga Kalau di sekolah kita Gym itu ada di lantai 4 Nomor 4 Classroom Ruang kelas Nomor 5 Field Lapangan Nomor 6 Bus stop Tempat pemberhentian bis Di sekolah kita tidak ada ya Nomor 7 Hallway Koridor Nomor 8 Library Berpustakaan Sekali lagi dengarkan ya Playground School bus Gym Classroom Field Bus stop Hallway Library Oke kita lanjut B B Listen and write the letters Oke Ditegang pensilnya Ditulis ya Huruf yang disebutkan Di kotak-kotak kecil Simak baik-baik A Field Field Yuk cari A Field A Field Lalu B Bus stop B Bus stop B Bus stop Sudah ketemu Bus stop Kita lanjut ke C C Classroom C Classroom C Classroom Oke D D School bus D School bus D School bus Ketemu Lanjut ya E Hallway E Hallway E F Library F F Library Library G Playground G Playground Terakhir H Gym H Gym H Gym Oke Kita lihat ya Apakah benar semua jawabannya Nah Seperti ini huruf-hurufnya Benar tidak nih Oke Benar semua ya Alhamdulillah Kita lanjut C Listen Then look at the pictures Ask and answer Nah sekarang kita masuk ke kalimat Kemarin Kita sudah Belajar cara bertanya Menggunakan kalimat What did you do? Lalu kamu menjawab I Contoh I studied I carried a backpack Seperti itu Nah Kalau hari ini Kita akan belajar Pertanyaan menggunakan Did Dan jawabannya Menggunakan No Atau Yes Contoh Did you play in the gym? Apakah Apakah Kamu telah Bermain Di gym? Perhatikan ya Di sini Karena sudah Menggunakan Did Jadi Kata kerja Untuk pertanyaan Menggunakan Verb 1 Menggunakan Verb 1 Play Study Nah Untuk Jawaban Lihat contoh Kata kerjanya Menggunakan Verb 2 Verb 2 I played I studied Lihat ya Ini ciri-cirinya tuh Sudah ada di merah-merah ini Ada tambahan Ed Dan ada tambahan IED Did you play in the gym? Apakah Kamu bermain Di gym? No I didn't I played On the playground Tidak Aku Tadi Bermain Di playground Nah Perhatikan nih Pertanyaannya Did Jawabannya Juga Did No I didn't Atau Yes I did Bukan Dool ya Tetapi Did 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 you study In the library? Apakah Kamu Tadi Belajar Di Library Yes I did I studied I studied I studied Untuk kalimat Untuk kalimat jawaban Tetap Menggunakan Verb To Verb 2 I played I studied Seperti ini Kita masuk ke contoh Did 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 you play In the gym? Apakah Tadi Kamu Bermain Di gym? No I didn't I played On the Playground Tidak Aku Tadi Bermain Di Playground Lihat Lihat Pertanyaannya You Jawabannya I Pertanyaannya Menggunakan Did Jawabannya Juga Did Kalau Benar Yes I Did Kalau Salah No I Didn't Did You Wait At The Bus Stop Apakah Tadi Kamu Menunggu Di Bus Stop Yes I Did I Waited At The Bus Stop Iya Aku Tadi Menunggu Di Bus Stop Di Pemberhentian Bis No 3 Did You Play In The Class Room Apakah Kamu Tadi Bermain Di Class Room Lihat Gambarnya Nih Tidak No I Didn't I Played In The Gym Tidak Aku Tadi Bermain Di Gym Lihat Gambarnya Lalu Number 4 Did You Play In A Field Apakah Kamu Bermain Di Field Di Lapangan Oh Iya You Itu Bisa Untuk Kamu Tunggal Kamu Yang Hanya Sendiri Bisa Juga Untuk Kalian Kamu Yang Ada Banyak Lebih Dari Dua Jadi Jawabannya Bisa Menggunakan We Bisa Menggunakan I Yes We Did We Played In A Field I We Kami Tadi Bermain Di Lapangan Jadi You Bisa Memiliki Dua Arti Kamu Yang Hanya Satu Orang Atau Kalian Yang Orangnya Ada Banyak Jadi Kalian Jawabannya Pertanyaannya You Kalau Sendiri Berarti Jawabannya I Kalau Ada Banyak Kalau Kalian Sama Berarti Jawabannya We Menggunakan We Kami Number Five Did You Study In The Classroom Apakah Tadi Kamu Belajar Di Classroom Lihat Nih Dia Belajar Dimana Nih Bukan Di Classroom Ini Jadi Jawabannya No I Didn't I Studied In A Field Tidak Aku Tadi Belajar Di Field Di Lapangan Terakhir Ya Number Four Did You Walk In The Hallway Apakah Tadi Kamu Berjalan Di Hallway Di Koridor Perhatikan Nih Dimana Nih Jalannya Nih Bentar Di Koridor Ya Yes I Did I Walked In The Hallway Iya Aku Tadi Berjalan Di Hallway Ibu Ingatin Lagi Nih Pertanyaan Kalau Sudah Menggunakan Did Kata Kerjanya Menggunakan Verb One Walk Atau Play Atau Wait Ini Verb One Nah Untuk Kalimat Jawaban Menggunakan Verb Two Ciri Ciri Cirinya Adalah Ditambahkan Huruf ED Contoh Play Ada lagi Wait Ada lagi Play Seperti ini Contohnya Ada tambahan Huruf E Dan D Nah Pertanyaannya Menggunakan Did Jawabannya Juga Did Yes I Did Atau No I Didn't No I Didn't Untuk Kalimat Negatif Yes I Did Untuk Kalimat Positif Dapat Dipahami Ya D Chant Kalau Gitu Kita Bisa Tutup Pelajaran Kita Dengan Bernyanyi Did You Play On The Playground Yes I Did I Played On The Playground I Played On The Playground Did You Wait At The Library No I Didn't I Waited At The Bus Stop I Waited At The Bus Stop Did You Walk On The Field Yes I Did I Walked On The Field I Walked On The Field Did Did You Play On The School Bus No I Didn't I Played In That Gym I Played In That Gym Did You Listen To Music On The School Bus Yes I Did I Listen To Music Alhamdulillah Tadi Kita Sudah Belajar Cara Bertanya Menggunakan Kalimat Beat Dan Cara Menjawabnya Menggunakan Kata Yes Atau No Tadi Kita Sudah Belajar Delapan Kosa Kata Baru Tentang Tempat Tempat Yang Ada Di Sekitar Sekolah Pelajaran Kita Sudah Selesai Semoga Dapat Dipahami Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Memasuki Listening Session Siapkan Workbook Dan Pensilnya Dengarkan Ya Dengar Listen And Repeat Then Check Number One Did She Study In The Classroom No She Didn't She Studied In The Library Number Two Did They Walk In The Hallway Yes They Did They Walked In The Hallway Number Three Did They Play On The School Bus No They Didn't They Played On The Playground Number Four Did He Wait In The Field Yes He Did He Waited In The Field Number Five Did They Listen To Music At Home No They Didn't They Listened To Music In The Field B Listen Again And Write Number One Did She Study In The Classroom No She Didn't She Studied In The Library Number Two Did They Walk In The Hallway Yes They Did They Walked In The Hallway Number Three Did They Play On The School Bus No They Didn't They Played On The Playground Number Four Did He Wait In The Field Yes He Did He Waited In The Field Number Five Did They Listen To Music At Home No They Didn't They Listened To Music In The Field And Two To